Lencana Pembunuh Naga Jilid 13. Louis Sengtian segera mengalihkan panah inti geledek Jit Wah Louis Simciamnya mengarah diri Oh Bu Hong, lalu bertanya dengan keras. Oh Bu Hong, jika kau berani maju selangkah lagi, jangan salahkan kalau lohu tak akan bertindak sungkan-sungkan lagi kepadamu. Jicin Peng pun sadar bahwa peristiwa yang telah terjadi hari ini tak mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik, maka begitu panah inti geledek milik Louis Sengtian beralih ditujukan ke arah Oh Bu Hong, ia merasa bahwa kesempatan baik ini tak boleh dibiarkan lewat dengan begitu saja. Ia tidak ragu-ragu lagi, sambil mementak keras tubuhnya menerjang maju ke muka, telapak tangan kirinya dengan jurus Hui Tim Ching Tem, mengebut debu mencari ketenangan, segera dikebaskan ke depan sementara kedua jari tangannya dengan disertai tenaga penuh langsung disodokan ke arah jalan darah KHI Bun Hiat. Louis Sengtian adalah seorang gembong iblis tua yang sangat lihai sepasang bahunya segera digetarkan dan tahu-tahu ia sudah mundur delapan dipa dari posisi semula, kini tabung bulatnya kembali ditujukan ke arah gadis tersebut. No 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 begitu sudah lepas dari incaran musuh, sudah barang tentu Ji Chin Peng tak sudi membiarkan dirinya di ancam oleh lawan lagi, dengan suatu kecepatan yang luar biasa ia memutar badannya dan langsung menerjang ke sisi Louis Sengtian. Gerakan itu bukan cuma menghindarkan diri dari ancaman saja bahkan sekaligus telah melancarkan serangan, gerakan tersebut benar-benar dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa. Perputaran badannya sambil disertai gerakan maju ke depan itu sungguh dilakukan dengan menempuh bahaya maut nyaris tabung bulat itu mampir di atas tubuhnya meski hanya selisih beberapa inci saja untung saja gerakan tubuhnya itu digunakan secara tepat. Dan bagus, coba kalau tidak sekalipun tidak terluka parah oleh tabung bulat tersebut, paling tidak dia pun akan ditawan kembali di bawah ancaman musuh. Louis Sengtian sesungguhnya adalah seorang jago lihai yang sudah lama tersohor namanya dalam dunia persilatan, mana pengalamannya menghadapi musuh sudah cukup banyak, tak sedikit pula jago lihai yang pernah dijumpainya, Tapi sayang sekali gerakan tubuh dari Ji Chinpeng terlalu aneh dan sakti, kali ini pun ia baru menjumpai untuk pertama kalinya, tak urung dibuat tertegun juga ia oleh kejadian tersebut. Gerakan tubuh yang barusan dipergunakan oleh Ji Chinpeng itu bernama Lam He Peng Puleng Im Sin Hoat. Ilmu gerakan tubuh menyeberangi awan tenang di lautan selatan, gerak geriknya bukan cuma aneh, sakti dan lihai lagi, gerakan itu agak sedikit mirip dengan gerakan Ji Gi Heng Jit Seng Liong Heng Sin Hoat dari Gakulem Kun. Dikala Louis Seng Tian masih tertegun itulah, Ji Chinpeng telah menerjang ke samping tubuhnya, dengan menggunakan jurus penghang Tiang Kang, salju menutup sungai Tiang Kang, tangan kanannya dihantam ke depan dengan disertai tenaga yang luar biasa, Begitu tabung bulat milik Louis Seng Tian dipukul sampai menyingkir ke samping, telapak tangan kirinya, secepat kilat melancarkan 4 buah pukulan dasyat secara beruntun 6 ke 4 buah serangan itu meski dilancarkan dengan jarak yang berbeda, tapi karena kecepatannya terlalu hebat, sehingga sepintas lalu tampaknya ke 4 buah pukulan itu dilancarkan secara berbareng, Ini semua membuat pandangan mati orang menjadi kabur dan sukar untuk menghindarkan diri. Louis Seng Tian merasa amat terkejut, dengan cepat tubuhnya melompat mundur ke belakang, menanti punggungnya hampir menempel dengan permukaan tanah, kakinya segera mengerahkan tenaga penuh dan seluruh tubuhnya mencelat sejauh 8-9 dipal lebih dari posisi semula dengan tubuh hampir menempel di atas permukaan tanah. Akibat dari serangan tersebut, walaupun Louis Seng Tian berhasil meloloskan diri dari serangkaian ancaman tersebut, akan tetapi tambung panah inti geledeknya kena dihantam oleh pukulan Ji Chin Peng sehingga terjatuh ke atas tanah. Sekalipun kedua belah pihak hanya bergebrak dalam satu jurus belaka, akan tetapi masing-masing pihak telah mempergunakan jurus paling tangguh yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan hal mana membuat para jago yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi gelanggang sama-sama terkejut dan menghela napas panjang. Care yang telah dipergunakan oleh Ji Chin Peng untuk menghindari sergapan, menerjang ke depan, mendesak mudur tabung panah, melancarkan serangan dan mendesak musuh, semuanya mempergunakan jurus-jurus serangan yang tangguh, Terutama sekali dikala melancarkan sebuah pukulan untuk memaksa Louis Seng Tian untuk membuang senjata Jip Wah Louis Sim Ciamnya tadi, gerakan tersebut betul-betul luar biasa sekali. Setelah berhasil meloloskan diri dari serangan Ji Chin Peng tadi, hawa amarah yang membara dalam dada Louis Seng Tian benar-benar tak terkendalikan sambil tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan ia berseru, ilmu silat yang dimiliki Nona benar-benar luar biasa sekali, Kau merupakan satu-satunya jago tangguh yang pernah ku jumpai selama hidupku ini, sungguh tak ku sangka dalam usia tuaku ini Lohu masih sempat untuk bertemu dengan jago setangguh Nona. Setelah tertawa serak dengan nada menyeramkan ia berkata lebih jauh, cuma, aku harap Nona bersedia untuk menjelaskan asal-usul perguruanmu agar bisa menambahkan pengetahuan Lohu untuk kali ini, Aku ingin tahu ilmu silat dari perguruan manakah yang sesungguhnya begitu sakti dan luar biasa sebagaimana diketahui, Louis Seng Tian adalah seorang jago kawakan yang sudah sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, pengetahuan serta pengalamannya cukup luas, ia pun seringkali menjumpai pelbagai ilmu silat dari pelbagai aliran dalam dunia ini, sekalipun tidak hapal 100%, tapi asal pihak lawan telah melancarkan serangannya, dengan cepat tidak akan mengetahui asal-usul dari perguruan itu. Gak Lem Kun sendiri walaupun sudah tahu jelas kalau gadis ini mempunyai hubungan dengan Lem Hei Sin Ni tapi dia sendiri pun tidak berhasil mengetahui asal-usul dari ilmu silat yang dipakai gadis tersebut, dia hanya merasa bahwa tangan gadis itu diayunkan sekali dan tahu-tahu jurus serangan yang sangat aneh tapi lihai itu telah dipergunakan. Sementara itu Ji Chin Peng sedang tertawa dingin lalu berkata, ilmu silat yang kugunakan ini tidak berasal dari partai manapun, buat apa kau mesti menanyakan ya Jit Wah Louis Sim Chiam Louis Sentian adalah seorang gembong iblis tua yang ternama, ilmu silatnya amat menonjol dalam deretan jago kenamaan dalam dunia persilatan, selama hidup belum pernah dihina dan dicemoh orang dengan karus rendah ini. Kontan saja hawa amarah dalam tubuhnya berkobar, dengan tubuh gemetar kerasia tertawa dingin tiada hentinya. He eh, he eh, he eh, bocah perempuan kau benar-benar amat tak kabur, begitu berani kau pandang hina diriku sambil berkata, selangkah demi selangkah ia berjalan ke depan dan menghampiri gadis tersebut. Tiba-tiba Ji Chin Peng menggunakan ujung kakinya untuk menjutil tabung bulat berisi Jit Wah Louis Sim Chiam itu, begitu berhasil diterima dalam genggamannya ia lantas mementak nyaring, hayo majulah jika kau memang tidak takut mampus Louis Seng Tian benar-benar menghentikan langkah tubuhnya. Ia tertawa seram lalu katanya, lohu tidak percaya kalau dalam dunia persilatan dewasa ini masih terdapat orang kedua yang bisa memergunakan tabung anak panah ini, jawab saja kau pingin hidup atau mati kata Ji Chin Peng dingin, Terserah kemauanmu sendiri, aku tahu bahwa suatu pertarungan sengit tak akan terhindari lagi bila ditinjau dari situasinya sekarang ini. Jika ku bunuh dirimu berarti aku akan kehilangan seorang musuh tangguh sekalipun Louis Seng Tian adalah seorang gembong iblis yang membunuh orang tak berkedip, akan tetapi menghadapi ancaman jiwa yang mempertaruhkan mati hidupnya, ia tak berani bertindak secara sembarangan. Bila meninjau keadaan yang terbentang di depan mati sekarang, aku tidak percaya kalau Nona bisa melindunginya untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat. Ji Chin Peng tidak menggubris ucapan itu, tiba-tiba ia berpaling ke arah Gak Klem Kun Seraya berkata, Gak Siang Kong, mari kita pergi dari sini selesai berkata ia lantas melangkah ke arah samping kiri. Sementara pembicaraan itu sedang berlangsung secara diam-diam Louis Seng Tian telah menghimpun segenap hawa murni yang dimilikinya, terdengar gelak tertawa seram berkumandang memecahkan kesunyian tahu-tahu sepasang telapak tangannya secara beruntun telah melancarkan serangkaian pukulan berantai. Sementara itu, delapan belas orang elang baja dari Tieng Pang telah membentak bersama lalu maju ke depan sambil melakukan pengurungan yang ketat. Hawa pedang serasa memancar kemana-mana, ke delapan belas bilah pedang itu meluncur datang dari empat arah delapan penjuru dan langsung ditujukan ke tubuh gadis tersebut. Berada dalam keadaan seperti ini Ji Chin Peng segera tertawa dingin, telapak tangannya disilangkan di depan dada sambil berdiri serius, sementara tabung bulat yang berada di tangan kanannya diputar sedemikian rupa menciptakan selapis bayangan hitam yang menerjang ke arah delapan belas orang anggota Tieng Pang itu. Delapan belas elang baja dari Tieng Pang sudah pernah menyaksikan keganasan dari Jip Poh Lui Sim Ciam, ketika mereka saksikan Ji Chin Peng memutar tabung bulatnya sedemikian rupa seakan-akan hendak melancarkan serangan dengan panah itu, serta merta mereka membuyarkan diri dan mencari selamatnya masing-masing. Ji Chin Peng berdiri dengan telapak tangan kiri disilangkan di depan dada, ketika hendak saling bertemu dengan kekuatan dari Lui Sentian, tiba-tiba saja ia menghantam serangan itu ke samping, rupanya ia hendak memancing serangan lain ke arah sana. Tiba-tiba ia merasakan kembali datangnya segulung angin pukulan yang sangat kuat langsung menerjang ke arahnya. Kiranya Lui Sentian telah membagi segenap kekuatan yang diraihnya menjadi dua bagian yang masing-masing dihimpun ke dalam kedua belah telapak tangannya. Dasar jadik ia menyerang secara beruntun dengan care, tenaga yang luncur secara berlapis-lapis, hal ini membuat Ji Chin Peng sama sekali tidak menyangka ataupun bersiap sedia, kontan saja ia kena diterjang oleh gulungan angin pukulan yang datang secara berlapis-lapis itu. Untung saja reaksinya cukup cepat, sepasang kakinya segera menjejak tanah lalu dengan mengikuti arah meluncurnya angin pukulan tersebut, tubuhnya meluncur ke depan dan baru melayang turun tiga kaki jauhnya dari tempat semula. Lui Sentian terkejut sekali menghadapi kenyataan tersebut, segera pikirnya, ilmu silat yang dimiliki orang ini benar-benar sukar diduga dengan akal biasa. Tampaknya ia sudah terkena oleh pukulanku yang mahadasyat itu kenapa ia tampak biasa saja dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda terluka. Dari mana dia bisa tahu kalau sebelum berlangsungnya pertarungan tadi, secara diam-diam Ji Chinpeng telah menghimpun tenaga hiekang pelindung badan siantian hikangnya untuk melindungi badannya? Tenaga dalam semacam itu termasuk tenaga yang bersifat lunak, begitu terkena serangan yang datangnya dari luar maka tenaga itu segera akan memberikan reaksi yang hebat mengikuti datangnya aliran tenaga itu. Gadis tersebut segera melayang ke udara dan atas gerakannya inilah maka terhindarlah dia dari getaran keras yang mengakibatkan terlukanya isi perut gadis tersebut. Sementara Louis Sengtian masih tertegur dan berdiri termangu-mangu, Ji Chinpeng telah melompat turun dari atas udara sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat. Louis Sengtian cukup tahu akan kelihayan musuhnya ia tak berani menyambut datangnya serangan dengan keras lawan keras, ujung baju kanannya dengan cepat dikebaskan ke depan, sementara tubuhnya bergeser sembilan dipajauhnya ke sebelah kiri. Cepat-cepat Ji Chinpeng menekuk pinggangnya dan secara tiba-tiba berjumpalitan di udara, dengan kecepatan bagaikan sambaran petir ia mengejar langsung kemana kaburnya Louis Sengtian, angin jari setajam pisau langsung dilontarkan ke depan untuk menghajar belakang bahunya. Waktu itu sepasang kaki Louis Sengtian belum sempat berdiri tegak ketika merasakan datangnya desingan angin jari dari Ji Chinpeng, betapa terkesiapnya jago tua itu, buru-buru badannya menjatuhkan diri ke depan, lalu dengan jurus Hui Tawangguat, berpaling sambil memandang rembulan, ia melepaskan sebuah serangan balasan. Rupanya dia tahu bahwa tak mungkin baginya untuk menghindarkan diri dari serangan kilat Ji Chinpeng itu, maka timbulnya niatnya untuk beradu jiwa. Telapak tangannya segera dibalik sambil meluncur ke depan, segenap kekuatan tubuhnya yang dimilikinya disalurkan keluar, angin pukul lampun menggulung dengan hebatnya. Sekalipun, Ji Chinpeng memiliki ilmu silat yang amat sakti sayangnya ia masih cetek dalam pengalaman suatu pertarungan, menghadapi sikap nekat Louis Sengtian yang mengajak beradu jiwa ini sedikit banyak ia menjadi panik juga. Betul juga serangan dekat dari Louis Sengtian tersebut segera memaksa Ji Chinpeng harus menarik kembali serangannya untuk melindungi diri, pinggangnya lantas direndahkan ke bawah dan tubuhnya yang sedang menerjang ke muka dihentikan secara paksa, kemudian mengikuti hembusan angin pukulan yang menggulung datang itu tubuhnya melayang sejauh 6-7 dipa ke belakang. Begitu lolos dari bahaya maut setelah melancarkan serangan sambil menyerempet bahaya peluh dingin segera membasahi setujur tubuh Louis Sengtian saking kagetnya. Tiba-tiba Tieng Sin Siuoh Buhang tertawa terbahak-bahak, tubuhnya melayang di udara bagaikan seekor burung elang raksasa, begitu melayang melewati atas kepala Ji Chinpeng sambil rentangkan sepasang lengannya, pedang dan tongkat Tieng Kiam serentak digetarkan ke muka untuk menyerang diri Gak Lem Kun. Sungguh cepat serangan tersebut, belum sirap gelak tertawanya, desingan toya pedang itu sudah mengurung sekeliling batok kepalanya. Gak Lem Kun terperanjat, ia merasa hawa murni dalam tubuhnya sekarang telah mencapai keadaan yang paling lemah, tubuh pun serasa melayang-layang di atas awan dengan entengnya, dari mana mungkin ia dapat membendung tibanya serangan dasyat itu. Dalam cemas dan gugupnya, cepat-cepat ia gunakan ilmu gerakan tubuhnya yang aneh untuk berputar ke sebelah kiri. Oh buhang menekuk pinggang, tiba-tiba saja tubuhnya maju beberapa depa ke depan toya pedang Tieng Kiamnya melepaskan sebuah serangan kosong sementara tangan kirinya melepaskan cengkeraman. Menanti sepasang kakinya telah mencapai permukaan tanah, tahu-tahu tangan kirinya telah mencengkeram urat nadi di atas pergelangan tangan kanan Gak Lem Kun. Semua kejadian ini hanya berlangsung di dalam waktu yang amat singkat. Baik Ji Chin Peng maupun kawanan jago lainnya yang ada di dalam gelanggang, semuanya tidak menyangka kalau Gak Lem Kun bisa ditangkap oleh Oh buhang dengan keruk yang begitu mudah, menanti Ji Chin Peng bersiap-siap hendak melakukan pertolongan. Oh buhang telah berhasil menangkap korbannya. Sekalipun demikian, gerakan Ji Chin Peng dikala melakukan tubrukan itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa, baru saja Oh buhang berhasil mencengkeram pergelangan tangan kanan Gak Lem Kun, angin serangan jari tangan dari Ji Chin Peng tahu-tahu sudah tiba di belakang punggungnya. Rupanya Oh buhang telah menduga bahwa Ji Chin Peng pasti akan melakukan pertolongan, maka begitu berhasil mencengkeram pergelangan tangan kanan Gak Lem Kun, segera ia menyingkir ke samping. Sekalipun gerakan itu dilakukan cukup cepat, toh punggungnya kena disapu juga oleh angin jari tangan Ji Chin Peng. Berat pakaiannya segera tersambar robek dan punggungnya muncul sebuah guratan sepanjang beberapa senti. Gagal dengan serangannya tersebut, Oh buhang telah berhasil mantapkan dirinya, dengan sentakan kerasi yang membetot Gak Lem Kun ke depan. Termakan oleh kekuatan tersebut Gak Lem Kun yang pada dasarnya sudah lemah itu segera tertarik ke depan, dan tubuhnya melintang di hadapan mukanya. Dalam pada itu serangan kedua dari Ji Chin Peng baru saja dilancarkan, Oh buhang segera mengerahkan tenaga dalamnya ke lengan kiri dan mendorong tubuh Gak Lem Kun untuk menyongsong datangnya, ancaman dari gadis tersebut. Yang satu menyerang yang lain menyongsong gerakan tersebut benar-benar dilakukan dengan kecepatan luar biasa, menunggu Ji Chin Peng menyadari bahwa Oh buhang telah mempergunakan Gak Lem Kun untuk menyongsong tibanya serangan itu, serangan jarinya yang dahsyat tahu-tahu sudah berada di muka dada Gak Lem Kun. Keadaan menjadi gawat, agaknya jari tangan Ji Chin Peng yang tajam dan runcing itu segera akan menempel di ujung baju Gak Lem Kun. Di saat yang amat kritis inilah, mendadak gadis itu menarik kembali serangan tangan kanannya. Tiba-tiba Oh buhang tertawa dingin, lalu bentaknya, Gak Lote, kau menginginkan lencana pembunuh naga ataukah menginginkan jiwa sendiri Gak Lem Kun membentak gusar, ia mengibatkan tangannya keras-keras dengan maksud hendak melepaskan diri dari cengkeraman Oh buhang, andai kata hal ini terjadi di hari-hari biasa maka kebasan yang dilakukan sekuat tenaga itu pasti dapat membuatnya lepas dari cengkeraman orang. Berbeda jauh dengan keadaan pada saat ini dalam keadaan hawa murni yang membuyar, kebasannya itu bukan saja gagal memenuhi harapan, bahkan daya tekanan yang menekan pergelangan tangan kanannya terasa makin berat, ibaratnya dijepit dengan tanggem besi yang kuat, cuma anehnya ternyata tidak terasa sakit. Mencorong sinar tajam dari balik metuji cimpeng, dengan cekatan ia mengagus ke samping kanan menghindari Gak Lem Kun lalu di antara getaran tangannya secara beruntun ia melancarkan tiga buah serangan kilat dengan gerakan-gerakan yang aneh dan sakti. Termakan oleh tiga buah pukulan berantai itu, Oh Buhang terdesak mudur sejauh empat langkah lebih, tapi tangan kirinya masih mencengkeram pergelangan tangan kanan Gak Lem Kun erat-erat, sementara tongkat pedang elang bajanya yang berada di tangan kanan, diayunkan berulang kali untuk membendung datangnya ancaman tersebut, setelah bersusah payah setian lama akhirnya berhasil juga ia menghindari ketiga buah serangan dasyat itu. Betapa terkesiapnya Oh Buhang ketika menundukkan kepalanya dan tidak menjumpai Gak Lem Kun dalam keadaan kesakitan. Sebab sebagaimana yang ia ketahui, barang siapa nadinya tercengkeram, maka sekalipun tenaga dalamnya amat sempurna, dalam keadaan begini akan membuyar juga kekuatannya, badan akan terasa kaku dan sakitnya bukan kepalang. Tapi yang dijumpai sekarang, sekalipun Gak Lem Kun tidak memberikan perlawanan namun sikapnya cukup santai. Tieng Sin Siu Oh Buhang segera tertawa dingin, ancamnya, jika kau berani melancarkan sebuah serangan lagi kepadaku, segera ku hancurkan tulang pergelangan tangannya HMMG Chinpeng mendengus dingin, menyandra orang sambil mengancam, terhitung manusia macam apakah kau ini? Kalau berani hayolah kita berdual satu lawan satu. Oh Buhang tertawa terbahak-bahak, sebelum Jikin Peng menyelesaikan perkataannya ia segera menukas. Antara lohu dengan nona tak pernah terikat oleh dendam sakit hati ataupun perselisihan lain, kenapa aku mesti beradu jiwa dengan dirimu? Mendadak Gak Lem Kun membentak marah, bagi seorang laki-laki sejati lebih baik dibunuh daripada dihina, bila bersikap semacam ini kepadaku, jangan salahkan kalau aku hendak memakimu dalam pada itu, ketiga orang tamcu dari Tieng Pang berserta ke delapan belas orang elang bajanya telah menyebarkan diri keempat penjuru dengan mengambil posisi mengepung. Menyaksikan keadaan semacam ini, sadarlah Jikin Peng bahwa dirinya amat terjepit malam ini, anehnya sampai sekarang tak seorang pun dari anggota perguruannya tiba di sana. Dalam menghadapi keadaan seperti ini tiba-tiba ia membentak keras, Louis Sengtian, sambutlah ini tiba-tiba ia melempar tabung panah inti geledek Jitwah Louis Simciam itu kepada Louis Sengtian. Begitu menerima kembali tabung bulatnya, Louis Sengtian segera tertawa seram. Heeh, 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 Tua Bangkauh, panah inti geledek yang bisa mencabut bawa orang dalam tujuh langkah ini telah kutujukan kepadamu. Perubahan ini terjadi sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan para jago Tieng Pang. Mimpi pun mereka tak mengira kalau Jikin Peng bakal menyerahkan kembali senjata ampuh tersebut kepada Louis Sengtian. Mendengar ancaman itu, Oh Buhang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau mesti tahu, bukan aku seorang yang kau tuju, di sini masih ada seorang gak lotes sekali lagi Louis Sengtian tertawa seram. Heeh, 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 Tua Bangkauh, mungkin kau pun sudah tahu dengan tabiatku selamanya loh hanya memikirkan bagaimana caranya mencapai tujuan, Aku tak pernah mempersoalkan tindakan apa yang mustiku ambil. Loh Buhang tertawa dingin, Heeh, 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 Kalau begitu lakukanlah sekarang juga dalam waktu singkat situasi yang terbentang di depan mata berubah menjadi amat tegang, diam-diam Jikin Peng segera mengerahkan tenaga dalam untuk bersiap sedia, diakwatir Louis Sengtian benar-benar akan memidikan panah inti geledeknya ke arah mereka berdua. Situasi ketika itu sungguh menjadi amat serius dan mengerikan, pertarungan sengit setiap saat bisa meletus. Louis Sengtian sama sekali tidak menekan tombol tabungnya, dia pun hanya bersiap-siaga penuh dengan sikap yang was-was, hal ini sudah barang tentu menambah tegang dan seramnya suasana di sana. Entah sedari kapan, gadis berbaju perak dan si Ih Kiam Seng Siang Bong Im telah mengundurkan diri dari daerah di sekitar tempat itu. Gulungan ombak samudera berkejaran di lautan bebas dan memecah di atas batu karang, peredaran darah di dalam tubuh semua orang terasa begitu bergelora dan bertambah cepat. Tiba-tiba Louis Sengtian tertawa seram, suaranya yang keras memecahkan keheningan dan suasana tegang di sekeliling tempat itu. Tua bangga oh katanya dengan dingin, apakah kau tidak merasakan sesuatu yang aneh dan mencurigakan oh buhang tertawa dingin. Tua bangga Louis, kau anggap aku bisa termakan oleh siasat busukmu yang licik itu. Tieng Seng Siu mengira dia akan melancarkan sergapan dan sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk mengalihkan perhatiannya. Louis Sengtian kembali tertawa dingin katanya Tua bangga oh, seandainya aku orang si Louis hendak menyergap dirimu, sejak tadi hal mana telah kulakukan ha-ha-ha, 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 kalau begitu apa yang hendak kau bicarakan Tieng Seng Siu tertawa terbahak-bahak. Menurut dugaanku, lencana pembunuh naga yang berada di satu gak lote pasti adalah lencana palsu begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, paras muka semua orang segera berubah hebat. Gak lemkun mengejek sinis. Palsu juga boleh, asli juga boleh, kecuali aku sudah mampus kalau tidak jangan harap kalian bisa mendapatkannya ia berseru. Tieng Seng Siu tertawa dingin pula. Gak lote, kenapa pikiranmu tidak lebih kau buka? Ketahuilah, lencana pembunuh naga bukan terhitung sebuah rahasia besar lagi, tidak sedikit orang persilatan yang sudah mengetahui tentang persoalan ini. Sudah begitu banyak manusia lihai yang telah berdatangan ke pulau terpencil ini dengan harapan bisa mendapatkan mustika itu. Sekalipun gak lote berhasil kabur pada malam ini, aku rasa juga tak mungkin bisa menghindari pengejaran serta pencarian dari kawanan jago persilatan dari pelbagai golongan di dunia ini. Apalagi sekalipun lencana tersebut berhasil kau dapatkan, toh belum tentu mustika tersebut akan kau dapatkan dengan gampang. Gak lemkun mendengus dingin, bentaknya tiba-tiba, hei, mau apa kau mencengkeram terus pergelangan tanganku ini oh buhang tertawa. Kecuali kau bersedia mengambil keluar lencana pembunuh naga itu dan membiarkan kami memeriksa keasliannya, HMM. Kau anggap aku orang si gak suli kau ancam dengan care begini? Buat seorang lelaki sejati, lebih baik mati daripada dihina, mendadak Tieng Sin Siu melepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan kanan Gak lemkun, lalu sambil mundur dua langkah katanya, aku tidak khawatir kalian bisa kabur dari sini Jicinteng dengan cepat maju ke depan dan menghampiri Gak lemkun, lalu dengan suara lembut katanya, Gak siangkong, bolahkah kau pinjamkan sebentar lencana pembunuh naga itu kepada Kugak lemkun manggut-manggut dari dalam sakunya ia mengeluarkan kotak kemala tersebut. Tunggu sebentar mendadak seseorang membentak keras. Gantiong Chiang, pukulan batu karang, Kuan Kim Cheng dari perkumpulan Tieng Pang segera melompat ke depan dan melancarkan sebuah bacokan kilat ke depan. Jicinteng segera memutar balik telapak tangan kanannya, kemudian menyambut datangnya ancaman tersebut sambil membentak, mundur kau belaang, ketika dua gulung angin pukulan yang mahadasyat bertemu satu sama lainnya di tengah udara, segera terjadilah ledakan keras yang mengakibatkan timbulnya pusaran angin kencang, pasir dan batu kerikil segera beterbangan ke udara. Manusia yang bernama pukulan batu karang, Kuan Kim Cheng itu segera mencelat ke belakang dan tergetar sejauh satu langkah lebih. Sementara itu, Jicinteng telah menerima kotak kemala tersebut segera ujarnya dengan dingin, lencana pembunuh naga yang kalian kehendaki berada di dalam kotak kosong kotak yang sementara itu sudah dibuka oleh Jicinteng tanpa kosong melompong tak ada isinya sementara lencana pembunuh naga yang berwarna-warni itu entah sudah kabur kemana. Tak terkirakan rasa gusar Gak Klem Kun sesudah menyaksikan kejadian itu, ia mendengus dingin lalu makinya. Budak liar kau berani menipu aku, Louis Sentian pun tertawa seram. Heeh, 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 gak lote, dugaanku tidak salah bukan? Tak nanti orang-orang dari si Tian San menyerahkan lencana mustika itu kepadamu dengan segampang ini berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah Tieng Sin Siu sambil melanjutkan, tua bangka oh. Lohu ada satu persoalan yang hendak dirundingkan denganmu, apakah kau punya keberanian untuk menjawabnya persoalan apa? Tanya oh buhang sambil tertawa dingin, harap kau mengatakannya lebih dulu, setelah kupikirkan baru dibicarakan lebih lanjut. Mendengar itu, diam-diam Louis Sentian memaki di dalam hati, tua bangka bajingan ini betul-betul seorang bangsa tua yang berhati licik berpikir sampai di situ. Tuh katanya kemudian dengan dingin, tua bangka oh, aku rasa kau pasti telah bertekad untuk mendapatkan lencana pembunuh naga itu bukan betul sahutoh buhang ketus, jauh-jauh dari ribuan lilohu datang kemari. Kalau tidak bertekad untuk memperolehnya lantas dengan maksud apa aku datang kemari kalau begitu kita adalah sama-sama setujuan. Tapi, seperti kau lihat sendiri, di sini pun hadir kawanan jago dari si Tian San, dari perguruan panah bercinta serta sekawanan jago lihai lainnya, yakinkah kalian tiengpang untuk memperoleh mustika walaupun ucapan tersebut ditujukan kepada oh buhang, tapi sinar matanya dialihkan ke wajah Ji Chin Peng serta memperhatikan perubahan mimik wajahnya itu. Tapi paras muka Ji Chin Peng amat dingin dan kaku bagaikan es, ia seperti tidak merasa murung tidak pula merasa gembira, tapi jelas terlihat memancarkan sikap anggun yang membuat setiap orang yang melihat merasa tunduk dan menaruh hormat. Oh buhang tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha-ha, asal saudara Lui bersedia untuk menggabungkan diri dengan perkumpulan kami, 99 persen lencana pembunuh naga itu akan menjadi milik perkumpulan kita Lui Sentian tertawa dingin. He-eh, 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 apakah maksudmu hendak menarik aku menjadi anggota tiengpang? Sayang sekali aku orang si Lui tak sudi menerima perintah orang lain bukan menjadi marah. Oh buhang kembali tertawa, katanya kembali, Kalau begitu, apa maksud saudara Lui dengan perkataanmu tadi? Menurut maksud lohu, ada baiknya jika tiengpang bekerja sama dengan perguruan panah bercinta untuk bersama-sama menghadapi perguruan si Tian San, mendengar ucapan itu oh buhang segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha, 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 Jadi andai kata lencana pembunuh naga itu berhasil didapatkan, maka pihak tiengpang kami harus bertarung melawan perguruan panah bercinta untuk menentukan siapakah pemenangnya yang berhak untuk mendapatkan lencana pembunuh naga. Lantas bagaimana dengan kah sendiri dan gak lote kami berdua? Tentu saja yang satu bergabung dengan tiengpang sedang yang lain bergabung dengan perguruan panah bercinta tapi bukan dalam arti kata masuk menjadi anggota. Ketika mereka berbicara sampai di situ, diam-diam jicinpeng dan gakku yang kun telah berlalu dari sana. Oh buhang tertawa tergelak. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, saudara Louis, pintu gerbang tiengpang selalu terbuka bagimu, bila kau bersedia masuk ke dalam perkumpulan kami, dengan senang hati lohu akan menyambut kedatanganmu untuk bersama-sama menciptakan suatu pekerjaan besar. Kini semua orang sudah pergi dari sini, kita tak boleh kehilangan kesempatan baik ini sehingga didahului orang lain. Berbicara sampai di situ, dia lantas memimpin kawanan jago tiengpang berangkat meninggalkan tempat itu. Bulan bersinar cerah di angkasa, sinar yang keperak-perakan memancar keempat penjuru. Gak lemkun dan jicinpeng melakukan perjalanan bersama dengan santainya. Jicinpeng menghela nafas panjang, katanya, gak siangkong, benarkah kau bertekad untuk mendapatkan lencana pembunuh naga itu. Gak lemkun menghela nafas pula dengan suara lirih, sahutnya, di dalam lencana pembunuh naga terkandung suatu rahasia yang maha besar dan rahasia itu menyangkut suatu mustika. Dunia yang tiada taranya di dunia ini, setiap orang berusaha untuk mendapatkan, bahkan dengan pelbagai kera berusaha untuk merebutnya. Aai, sekali lagi Gak lemkun menghela nafas selanjutnya, tapi aku bukannya menjadi merah metal antaran mustikanya. Melainkan, ketika berbicara sampai di sini, tiba-tiba Gak lemkun menghentikan kata-katanya. Apakah pesan gurumu menjelang kematiannya mengharuskan kau untuk mendapatkannya, tanya jicinpeng. Gak lemkun gelengkan kepalanya berulang kali. Walaupun suhu berpesan agar lencana itu ku dapatkan, lalu mengasingkan diri dari dunia persilatan dan berusaha memecahkan rahasia lencana ini, Tapi aku adalah seorang yang sudah hampir mati, aku tak dapat melaksanakan lagi tugas tersebut. Benarkah kau bakal mati? Jicinpeng bertanya dengan sedih. Gak lemkun berpaling dan memandang jicinpeng sekejap tampak wajahnya telah basah oleh air mata. Gak lemkun segera menghela nafas panjang. Masa mati pun bisa pura-pura, aai, kini aku sudah merasakan sekujur badanku lemas tak bertenaga. Sehingga tubuhnya menjadi empeng seperti mau terbang, rencana yang sebenarnya telah kususun dengan rapi selama dua hari ini tampaknya sudah tak mungkin untuk diselesaikan lagi. Jicinpeng yang pada basarnya sudah sedih kini makin sedih lagi sehabis mendengar perkataan itu. Mati, bukan suatu peristiwa yang menakutkan. Gak lemkun berkata lagi, sebab tiap manusia tentu akan mati bila usianya telah mencapai tua, sekalipun demikian aku merasa bahwa tidak seharusnya kalau aku mati pada saat seperti ini, benar. Tidak seharusnya kau mati dengan begitu saja Gak lemkun tertawa getir. Tapi sekarang, urusan sudah menjadi begini apalagi yang bisa dilakukan perasaan mereka berdua pada saat ini dicekam oleh rasa sedih yang luar biasa mereka berjalan dengan mulut membungkam dan perasaan yang kosong, seakan-akan pikiran dan perasaan mereka telah tercebur ke dalam samudera luas yang tak terkirakan dalamnya. Entah berapa lama sudah lewat, dengan perasaan yang kosong mereka berjalan sampai di suatu tanah perbukitan. Di tengah keheningan malam yang mencekam, tiba-tiba berkumandang suara petikan him yang amat merdu. Demtingan him yang merdu itu segera menyadarkan kembali Gak lemkun dan Jicinpeng dari lamunannya, cepat mereka alihkan pandangannya ke arah mana berasalnya suara itu. Tapi apa yang kemudian terlihat membuat mereka merasakan hatinya bergetar keras. Gak lemkun segera menyumpah dengan suara lirih, budak sialan, rupanya kau bersembunyi di sini di tengah sebuah tebing bukit yang sunyi dan di bawah sinar rembulan yang cerah, tampak seorang gadis berbaju perak berdiri angker di situ, di hadapan gadis tadi berdiri pula puluhan orang manusia. Waktu itu gadis berbaju perak tersebut sedang memainkan himnya dengan membawakan sebuah lagu yang merdu, iramat tersebut amat merdu dan nyaring membuat puluhan orang jago yang berada di hadapannya berdiri termangu-mangu. Tentu saja orang-orang itu bukan terkesima karena mendengarkan permainan himnya yang merdu, sebaliknya justru orang-orang itu terpengaruh oleh daya iblis dari irama him gadis baju perak itu hingga terpesona dan tidak sadar. Di antara puluhan orang tersebut ada empat orang di antaranya yang duduk bersila, mereka adalah Jit Poh Toan Hun, Tujuh Langkah Pemutus Nyawa, Kuik Tu dari Perguruan Tanah Bercinta, Tem Chiang Cheng Kankun, Pelapak Tangan Tunggal Penggetar Jagat, Siang Keanet, Giyok Bin Sinang, Kakek Sakti Berwajah Pualam, Seika Haipit dan Kiyo Wihau, Rase Berekor Sembilan, Kongsun Po. Di antara gerombolan manusia itu ada pula delapan belas orang manusia baju putih yang kurus kecil dengan busur di tangan anak panah sudah siap dibidikkan cuma wajah mereka kini kelihatan aneh sekali. Tak usah dipikir pun Jit Chin Peng dan Gak Lam Kun sudah tahu bahwa gadis berbaju perak itu tentu sudah terkepung di situ, maka dia pun mainkan irama him untuk mempengaruhi mereka. Tapi anehnya si Ikiam Seng Siang Bong Im yang bertugas melindungi gadis berbaju perak itu entah telah kemana, padahal dari mana mereka tahu kalau sekeliling tanah perbukitan itu sesungguhnya telah dikepung oleh kawanan jago lihai, akan tetapi berhubung mereka khawatir dipengaruhi oleh hiramah him yang mahadasyat tersebut. Maka orang-orang itu pada menyingkir semua sambil menunggu kesempatan baik untuk turun tangan. Gak Lam Kun berpaling ke arah Jit Chin Peng lalu katanya, Nona Bwe, irama himnya amat jahat dan lihai sekali, lebih baik kau berdiam di sini saja, aku akan kesana untuk menengok keadaan sebentar, apakah kau sanggup menghadapi pengaruh dari irama him yang membetul sukma itu Gak Lam Kun segera tersenyum. Meskipun irama himnya sangat lihai tapi suhu telah mewariskan kepandayan melawan pengaruh irama iblis kepada kutapit tenaga dalam yang kau miliki sekarang telah punah sama sekali kata Jit Chin Peng lagi dengan dahi berkerut. Setelah mendengar perkataan itu, Gak Lam Kun baru tahu kalau tenaga dalam yang dimilikinya telah punah sama sekali, sudah barang tentu sulit baginya untuk melawan pengaruh irama tersebut. Haruslah diketahui, irama him yang berkumandang di udara sekarang adalah suatu pancaran irama yang disalurkan dengan pengerahan tenaga dalam yang sempurna, sekalipun Gak Lam Kun mengetahui Ker untuk menghadapinya, tapi setelah tenaga dalamnya buyar sekarang, ia tak sanggup lagi untuk mengerahkan tenaganya untuk melawan pengaruh irama musik itu. Gak Lam Kun tertawa lebar, katanya dengan cepat, walaupun tenaga dalamku telah buyar tapi suhuku telah mewariskan suatu kepandayan istimewa kepadaku, jadi tanpa tenaga dalam pun aku sanggup untuk melawan irama tersebut. Padahal Gak Lam Kun sengaja mengucapkan kata-kata itu dengan tujuan membohonginya sebab ia tahu tak nanti gadis tersebut mengijankan dirinya pergi dari situ. Selama beberapa hari ini, sudah dua kali Ji Chin Peng memeriksa denyutan nadi Gak Lam Kun dan mengetahui bahwa denyutan nadinya telah putus tapi setiap kali pula pemuda itu dapat sadar kembali secara aneh. Oleh karena itu ia menjadi setengah percaya setengah tidak sesudah mendengar perkataan itu, ujarnya setelah berseru tertahan, baiklah. Kalau begitu marilah ku temani dirimu ke situ melihat dekat sang gadis, Gak Lam Kun menghala napas panjang. Nona BWE katanya, budi kebaikanmu tak akan ku lupakan untuk selamanya, tapi kau, jangan khawatir tukas Ji Chin Peng dengan sedih, kecuali dia mainkan irama Kiyuhian Tai Boan Yok Sin Im, aku percaya masih sanggup untuk mempertahankan diri sekalipun Gak Lam Kun tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki Ji Chin Peng amat tinggi, tapi ia tidak percaya kalau dalam dunia dewasa ini masih ada orang lain yang mampu melawan pengaruh iblis dari permainan Hinsok Santian Li. Padahal dari mana dia tahu di masa dulu Yolong dan Lem Hei Sin Mi sesungguhnya adalah sepasang kekasih tidak mungkin kalau Yolong tidak mewariskan kepandayan menahan pengaruh irama sakti itu kepada Lem Hei Sin Mi. Sementara Gak Lam Kun telah menghala napas sedih dengan langkah lebar ia meneruskan perjalanannya ke depan. Ji Chin Peng dengan sikap yang amat santai mengikuti di belakang Gak Lam Kun mula-mula anak muda itu masih khawatir, tapi setelah dua kali berpaling dan tidak menemukan gejala aneh atas dirinya, ia pun mulai merasa lebah hati. Tapi, pada saat itu pula mendadak Gak Lam Kun merasa keheranan ternyata dia sendiri pun sanggup bertahan terhadap pengaruh irama iblis itu. Bukankah tenaga dalamnya telah punah? Yang lebih aneh lagi peredaran darah di dalam tubuhnya menjadi tegang, sekujur tubuhnya terasa makin enteng seperti melayang di udara. Dalam keadaan seperti ini tak sempat lagi baginya untuk mencari sebab musabatnya dia hanya menganggap kejadian itu merupakan suatu kejadian aneh. Sementara itu paras muka gadis berbaju perak pun rada berubah ketika menyaksikan Gak Lam Kun dan Ji Chin Peng muncul di situ. Kering ia segera menghentikan permainan himnya. Selapis hawa dingin menyelimuti wajah Gak Lam Kun, dengan sinar mata memancarkan hawa amarah di tatapnya gadis itu lekat-lekat. Gadis berbaju perak itu segera tersenyum katanya, Eh, kenapa kau mesti bersikap begitu galak kepadaku? Senyumannya itu jauh berbeda dengan manusia biasa, tapi persis seperti senyuman gadis cantik di atas lencana pembunuh naga itu. Bukan cuma indah saja bahkan seperti mengandung suatu kekuatan yang dapat membutut sukma, hal mana membuat Gak Lam Kun merasakan kepalanya seperti kosong dan hampa nol 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 nol. Hanya sebentar Gak Lam Kun berdiri kehilangan semangat, dengan cepat kesadarannya telah pulih kembali seperti sedia kala. Ji Chin Peng sendiri walaupun masih merupakan seorang gadis, tapi dia pun dibuat terkesima oleh keindahan senyuman dari gadis berbaju perak itu. Dengan suara dingin Gak Lem Kun segera menegur. Kenapa kau mengingkari janji gadis berbaju perak itu menggetarkan bibirnya pelan, serem tetan suara yang merdupun segera berkumandang di udara, mengingkari janji apa kenapa kau menyerahkan kotak kosong kepada ku bentak Gak Lem Kun dengan gusarnya. Paras muka gadis berbaju perak itu segera berubah menjadi serius, senyuman indah menawampun seketika lenyap tak berbekas. Seandainya lencana mustika itu kuserahkan kepadamu, maka semenjak tadi mustika itu sudah dirampas orang katanya dengan dingin, mendingan kalau cuma barangnya saja yang kena dirampas bagaimana kalau sampai selembar nyawamu pun ikut melayang. HMM, aku bermaksud baik kepadamu kenapa kau malah menuduh aku mengingkari janji maksud baik nona biarku terima dalam hati saja, sekarang harapkah serahkan dengan segera lencana itu kepadaku, gadis berbaju perak itu mengangguk. Baik katanya kemudian, kalau memang kau tidak takut dirampas orang, segera kuserahkan mustika itu kepadamu, cuma aku hendak menjelaskannya lebih dulu, seandainya lencana itu sampai terjatuh ke tangan orang lain, maka aku pun mempunyai hak untuk memperebutkannya tentu saja kau mempunyai hak untuk ikut memperebutkannya jengek Gak Lem Kun dingin. Dari dalam him antiknya, gadis berbaju perak itu mengambil sebuah lemcana berwarna-warni dan diserahkan kepada pemuda itu sambil berkata, baik-baiklah lindungi benda ini, jangan sampai ada orang yang merebutnya. Tapi, sebelum dia masukkan kotak kemala itu ke dalam sakunya, tiba-tiba terdengar beberapa kali suara tertawa dingin berkumandang memecahkan keheningan, belum lagi suara tertawa itu sirap, tahu-tahu orangnya sudah berada beberapa depa di hadapannya. Ji Chin Peng segera berpaling ke arah mana berasalnya suara itu, ternyata dia adalah Tiat Kiam Kun Chu, laki-laki sejati berpedang baja, Hoa Kok Tahai serta Kuitu, Tosu Setan, Tian Yeu Chin Jin. Kedua orang itu berdiri berjajar dengan sekulung senyuman dingin menghiasi ujung bibirnya. Menyusul kemudian suara gelap tertawa yang nyaring bagaikan suara genta menggelegar di udara dan menggoncangkan seluruh tanah perbukitan itu, Tian Xin Siuoh Buhang dengan memimpin para jago andalannya muncul pula di situ. Kering Kering kembali terdengar dua kali suara dentingan him menggema di udara. Menyusul dentingan nyaring itu, Dari balik tanah perbukitan segera muncul dua orang gai yang cantik yang berbaju indah laksana kupu-kupu yang terbang di antara bunga. Di belakang mereka mengikuti pula tiga orang kakek. Ketiga orang itu adalah Si Ih Sam Seng, tiga malaikat dari wilayah Si Ih. Sementara itu, Jip Poh To'an Hun Kwik Tu, Siang K'anet, Kiwi H.O.U. Kong Sun Poh dan Giyok Bin Sin Ang Seikahai Pit yang semula duduk bersila, kini telah melompat bangun semua. Dari arah barat bukit situ muncul pula dua sosok bayangan manusia, mereka adalah Hon Hu Hoa dan nenek berambut putih dari perguruan panah bercinta. Dengan demikian, semua jago lihai dari pelbagai aliran telah berdatangan semua dan berkumpul menjadi satu di situ. Tibet bagadis berbaju perak itu berseru dengan suara merdu, sungguh ramai sekali pertemuan ini, kami orang-orang dari Si Tian San untuk sementara waktu akan mengundurkan diri lebih dulu untuk menonton keramaian ini. Di betul sindir tiap kiam kuncu Hoa Kok K'ai sambil tertawa ringan, memang lebih enak kalau pihak Si Tian San menyikir dulu, kemudian menjadi nelayan beruntung yang tinggal memungut hasil begitu ucapan tersebut diutarakan, serentak kawanan jago yang mula-mula sudah mulai bergerak itu menghentikan gerakan masing-masing, lalu dengan perasaan bergetar keras semua pihak bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Pelan-pelan sinar mati semua orang dialihkan ke arah Gak Lem Kun dan mengawasi gerak-geriknya dengan seksama, demikian pula terhadap orang-orang dari Perguruan Tanah Bercinta, karena semua orang sudah tahu bahwa Gak Lem Kun berdiri di pihak Perguruan Tanah Bercinta. Suasana hening mencekam tanah perbukitan yang mengerikan itu, dalam waktu singkat selapis hawa pembunuhan yang menggidikan hati menyelimuti sekitar sana. Tieng Sin Siuoh Buhang memandang sekejap sekeliling gelanggang lalu menunggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah! 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 Gak lote aku rasa kau pasti sudah melihat jelas situasi yang kau hadapi sekarang, bagaimana keputusanmu dengan apa yang diusulkan Jit Pohlui Sim Ciam tadi? Mau diputuskan sekarang pun rasanya juga belum terlambat. Gak Lem Kun sendiri pun sadar bahwa persoalan yang dihadapinya malam ini tak bisa dibereskan dengan care baik-baik. Sekalipun demikian dia pun tak sedih untuk bekerja sama dengan pihak Tieng Pang Walaupun dia pun tahu kendatipun pihak perguruan panah bercinta mendukungnya untuk melindungi lencana mustika itu, bakal banyak korban yang akan berjatuhan dari pihaknya. Untuk sesaat ia menjadi kesulitan untuk memberi jawaban, dia tak tahu bagaimana musti mengambil keputusan, maka tanpa terasa sinar matanya dialihkan ke arah Ji Chin Peng. Tentu saja Ji Chin Peng mengetahui maksud hatinya itu, tapi bagaimana pula dia bisa mengambil keputusan. Sementara sepasang muda-mudi itu masih mengalami kesulitan untuk memberi jawaban, mendadak dari luar lembah kembali berkumandang suara pekikan panjang yang memekikan telinga. Si Tosu setantian Ye U Chin Jin yang berada dalam gelanggang pun tiba-tiba mendongakan kepalanya sambil berpekik nyaring, suaranya tinggi melengking tak sedap didengar tapi justru seirama dengan pekikan panjang tadi. Terdengarlah pekikan itu mula-mula berasal dari tempat yang jauh tapi Tian Lamatian bertambah dekat. Mendadak tampak dua sosok bayangan manusia berkelebat di angkasa dan mendekati Arna, bila dilihat dari kecepatan gerak kedua orang itu dapat diketahui bahwa ia memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Dua sosok bayangan manusia itu berkelebat tiba dari kejauhan dan berhenti kurang lebih beberapa kaki jauhnya dari Arna. Ji Chin Peng mencoba untuk mengawasi kedua orang pendatang itu, terlihatlah orang yang berada di sebelah kiri adalah seorang laki-laki yang bertubuh gemuk dengan muka bulat bibir lebar, kepalanya gundul dan memakai baju berwarna hitam. Sedangkan yang berada di sebelah kanan adalah seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang berpakaian ringkas dengan perawakan yang tinggi besar, punggungnya agak bungkuk, sepasang matanya besar seperti gundu dengan sinar yang tajam, lengannya panjang sekali dan berbulu putih. Oh Bu Hang memperhatikan sekejap kedua orang itu, lalu sambil tertawa katanya, Tong Heng, tajam amat pendengaranmu. Siapa dia sambil berkata ia menuding ke arah laki-laki bungkuk itu. Kakek berbaju hitam itu hanya mementangkan mulutnya lebar-lebar dan tertawa tanpa suara, dia pun tidak menjawab pertanyaan dari Oh Bu Hang tersebut. Pukulan batu karangkuan Kim Cheng dari Tieng Pang yang menyaksikan kejumawaan orang menjadi naik darah, tiba-tiba ia maju beberapa langkah sambil mementak dengan gusar, Tong Bukong, besar amat lagakmu, kau memangnya sudah duli? Ataukah pura-pura berlagak pilon begitu nama Tong Bukong disebut, Ji Chin Peng maupun Gak Lam Kun merasakan hatinya bergetar keras, ternyata orang itu adalah Chiang Bun Jin dari Partai Tian San Pei yang disebut orang Bu Seng Sian Seng, cuan yang tak pernah menang, Tong Bukong. Belum lagi Tong Bukong menjawab, laki-laki bungkuk itu sudah berkata lebih dulu. Apa pekerjaan saudara yang barusan berbicara itu? Dewasa ini banyak jago kenamaan yang hadir di sini, rasanya masih belum pantas buatmu untuk ikut berbicara di tempat semacam ini, bila tahu diri lebih baik cepatlah mengundurkan diri dari sini. Pukulan Batu Karang Kuan Kim Cheng adalah salah satu dari empat orang tamcu perkumpulan Tieng Pang, selama malang melintang dalam dunia persilatan, nama maupun kedudukannya amat terhormat, belum pernah satu kalipun ia menderita penghinaan semacam ini. Kontan saja ucapan tersebut mengobarkan hawa amarah dalam hatinya, hawa murni segera dihimpunkan menjadi satu, kemudian sambil membentak gusar ia melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Laki-laki bungkuk itu memang benar-benar tak kabur, terhadap datangnya angin pukulan dari Kuan Kim Cheng itu tidak dianggapnya sebagai suatu ancaman, malah sambil busungkan dada ia sambut datangnya hantaman tersebut. Belah Aang suatu benturan keras tak terhindarkan lagi, oleh pukulan dasyat itu laki-laki bungkuk tersebut hanya mundur selangkah, kemudian dengan badan yang tegak lurus seperti sebatang pit pelan-pelan menghampiri Kuan Kim Cheng. Sejak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah Kuan Kim Cheng menghadapi jago selihai ini, ia tidak habis mengerti mengapa laki-laki bertubuh bungkuk itu sanggup menerima pukulan udara kosongnya yang bertenaga delapan bagian itu, padahal dalam anggapannya serangan tersebut cukup untuk membinasakan dirinya. Kini laki-laki bungkuk itu sudah melancarkan serangan belasan dengan kecepatan luar biasa, ia tak tahu bagaimana caranya untuk menghindari ancaman tersebut. Di saat yang kritis itulah mendadak Oh Buhang membentak keras, telapak tangan kirinya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan yang dasyat ke arah laki-laki bungkuk itu. Agaknya laki-laki bungkuk itu tahu dihai, cepat-cepat ia menjatuhkan diri bergelinding sejauh beberapa kaki, lalu dengan wajah marah serunya keras-keras, Hei, apakah kalian hendak merebut kemenangan dengan andalkan jumlah banyak gagal dengan serangan yang pertama? Oh Buhang tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 suatu ilmu soat himkeng, beruang salju, yang bagus. Haaah, haaah, rupanya kau berandal dari aliran tiang pek-pek. Agak kaget juga laki-laki bungkuk itu setelah asal-usul perguruannya diketahui orang ia ganti membentak, Siapa kau? Apakah masih ingin mencoba beberapa jurusakti dari perguruanku? Oh Buhang tersenyum. Andai kata kau berniat, tentu saja lohu akan menemanimu untuk bermain tiga gebrakan laki-laki bungkuk itu. Dasarnya memang Jumawa, tak terkirakan rasa gusarnya setelah mendengar bahwa dia hanya mampu menerima tiga pukulannya. Bangsat rupanya kau sudah bosan hidup? Akan ku cabut nyawamu dalam tiga gebrakan tiba-tiba si Tosu setantian Yeu Chinjin maju ke depan dan melerai sambil tertawa. Saudara Mao Tem, harap jangan marah dulu, lebih baik kita hadapi dulu masalah penting tiat kiam kuncuhoa kokkahi pun ikut tertawa nyaring, lalu menyambung, Saudara Mao Tem, bagaimana keadaanmu selama ini? Aku lihat ilmu soat himkangmu sudah maju pesat, rasanya tak sampai beberapa tahun lagi, susyokmu sekalian pasti dapat kau ungguli, Mao Tem si laki-laki bungkuk itu seperti orang bodoh, ketika mendengar pujian dari Hoa Kok Kahi itu dia tampak gembira sekali terkekehlah dia dengan anehnya. Bagus! Bagus sekali! Apakah Hoa Lote juga ingin beradu tenaga dalam dengan kuji Chinpeng dan Gaklem Kun yang mendengarkan pembicaraan itu diam-diam mengerutkan dahi? Tiat kiam kuncuhoa kokkahi kembali tertawa, sahutnya kemudian, ah ah ah, masa dengan saudara sendiri pun mesti beradu. Lebih baik kau rampas dulu kotak Kemala yang berada di tangan pemuda berbaju hijau itu sambil berkata ia menuding ke arah Gaklem Kun. Mendengar ucapan tersebut, Mao Tem si laki-laki bungkuk itu segera memandang ke arah Gaklem Kun dengan sepasang matanya yang sebesar gundu itu, kemudian sambil tertawa aneh katanya, Bocah muda itu maksudmu. Kenapa musti merepotkan aku Gaklem Kun adalah seorang pemuda yang tinggi hati, tak terlukiskan rasa marahnya setelah mendengar perkataan itu, tapi hawa murninya telah punah sekarang, tak mungkin lagi baginya untuk turun tangan, terpaksa rasa mangkenya itu hanya disimpan dalam hati. Saudara Mao Tem, kau jangan anggap enteng dirinya, kami semua tak ada yang sanggup menangkan dia haruslah diketahui bahwa Tiat Kiam Kun Chu Hoa Kok Kahi adalah seorang manusia yang berhati busuk dan berakal licin. Kiranya Mao Tem adalah murid kesayangan dari Tiang Tuk Samhem, tiga beruang dari Tiang Pek, yang tersohor namanya di luar perbatasan, ilmu silat yang dimiliki Tiang Tuk Samhem amat lihai tapi hingga melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, mereka selalu menetap di wilayah Tiang Pek dan kerjanya hanya mendalami ilmu silat belaka. Berulang kali Hoa Kok Kahi memancing mereka untuk menggerakkan hati mereka maka kali ini diajaknya murid mereka mendatangi wilayah Tionggoan. Pertama ia dapat mempergunakan tangannya untuk kepentingan pribadi, dan kedua andai kata murid dari Tiang Pek Semhem ini sampai tewas di daratan Tionggoan, niscaya ketiga beruang dari Tiang Pek itu akan mendatangi Tionggoan untuk menuntut balas, maka dia pun akan memergunakan kekuatan mereka untuk menaklukkan semua aliran di dunia persilatan dan merajai kolong langit. Jadi sesungguhnya tujuan dari Hoa Kok Kahi ini betul-betul licik, jahat dan terkutuk. Sementara itu Mao Tem telah tertawa geram setelah mendengar perkataan itu, mendadak ia melompat ke tengah udara dan langsung menerjang ke arah Gak Klem Kun. Jicin Peng yang berdiri di samping Gak Klem Kun telah bersiap sedia semenjak tadi, begitu musuh melancarkan tubrukan tiba-tiba ia mengernyitkan alis matanya dan menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan suatu gerakan aneh. Telapak tangannya diputar sedemikian rupa lalu ditolak ke muka melepaskan sebuah pukulan, hanya saja serangan tersebut sama sekali tidak menimbulkan suara. Mao Tem sama sekali tidak menyangka kalau orang yang menyongsong kedatangannya adalah seorang gadis muda yang berwajah cantik, sementara ia masih terteguan pukulan itu sudah menyambar datang. Waktu itu Jicin Peng memang ada maksud untuk meruntuhkan semangat kawanan jago di situ. Maka serangan yang dilancarkan itu disertai dengan tenaga yang kuat. Walaupun pukulannya meluncur ke muka tanpa menimbulkan suara, tapi justru dibalik semuanya itu terkandung suatu daya kekuatan yang maha dasyat, di tengah kelembutan tersimpan kekerasan, begitu telapak tangannya menempel di tubuh musuh hawa pukulan yang disimpan di balik telapak tangan pun segera menggulung keluar dan melukai orang. Setelah tubuhnya termakan pukulan, Mao Tem baru merasakan munculnya segulung tenaga tekanan yang maha dasyat menghantam isi perutnya keras-keras, Ia menjadi amat terperanjat, sambil mengerahkan tenaga sakti Soat Hem Kangnya untuk melawan serangan itu, buru-buru tubuhnya berkelit ke samping. Sekalipun telapak tangan Jicin Peng mengena pada tubuh lawan lebih dahulu, hawa serangan baru dipancarkan menanti lawan berusaha melakukan perlawanan, ia telah menarik kembali pukulannya sambil menubruk maju lagi dengan kecepatan luar biasa. Semua peristiwa ini berlangsung dalam sekejap mata, sekalipun reaksi Mao Tem cukup cepat, tapi ia terkena juga getaran hawa pukulan yang dilancarkan oleh Jicin Peng itu. Waat ia kesakitan dan muntah darah. Walaupun Mao Tem seorang bodoh, terkesiap juga hatinya setelah melihat kelihayan lawan, seketika itu juga sikap tak kaburnya hilang lenyap tak berbekas. Maka begitu dilihatnya Jicin Peng menerjang lagi dengan kecepatan luar biasa buru-buru tubuhnya melompat ke samping untuk berkelit, sementara hawa murninya telah dihimpun ke dalam telapak tangan kanannya. Menanti sepasang kaki Jicin Peng baru saja menempel di atas permukaan tanah, pukulan dasyat itu segera dilontarkan. Segulung angin pukulan yang sangat kuat ibaratnya gulungan gelombang di samudera segera menumbuk ke muka. Dikala kedua orang itu sedang terlibat dalam pertarungan yang amat seru, si Tosu Setantian Yew Chin Jin mendadak maju ke depan dan menerjang ke arah Gakulem Kun. Jicin Peng dapat menyaksikan kejadian itu dengan jelas, ia tertawa dingin, telapak tangan kirinya segera memancing datang tenaga pukulan dari Mao Tem, kemudian di antara putaran pergelangan tangannya, tenaga serangan itu segera dilontarkan ke tubuh si Tosu Setantian Yew Chin Jin. Gakulem Kun mengenali kepandayan tersebut adalah suatu jenis ilmu meminjam tenaga yang maha dasyat, kepandayan itu khusus digunakan untuk meminjam tenaga orang untuk memukul orang lain. Segulung angin topan yang maha dasyat pun segera melesat di udara, mengikuti perputaran pergelangan tangan Jicin Peng tenaga itu langsung menerjang ke tubuh Tian Yew Chin Jin. Sedemikian dia syatnya angin pukulan itu hingga menimbulkan angin yang menderu-deru. Si Tosu Setantian Yew Chin Jin mempunyai pengalaman selama puluhan tahun berkelana dalam dunia persilatan tak sedikit jago lihai yang telah dijumpainya itu membuat pengetahuannya tentang pelbagai ilmu silat di dunia menjadi amat luas. Sekalipun demikian belum pernah ia jumpai kepandayan seaneh yang dipergunakan Jicin Peng sekarang, di mana dalam suatu perputaran pergelangan tangan saja telah sanggup untuk mengalihkan tenaga pukulan dasyat dari musuh ke arahnya. Kepandayan semacam ini dianggapnya betul-betul merupakan suatu kepandayan sakti yang jarang ditemui dalam dunia persilatan. Dalam terkejutnya, tak sempat lagi baginya untuk bergeser ke samping, terpaksa hawa murninya dihimpun ke dalam pusar, sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya. Jipohto An Hun Quik Tu yang berada di samping Arna segera menyidir sambil tertawa dingin, Tian Yew Tu Heng, sungguh enteng benar ilmu meringankan tubuh musito susetan Tian Yew Chin Jin berjumpalitan di tengah udara sebanyak beberapa kali, lalu melayang turun satu kaki jauhnya dari tempat semula, ketika mendengar sindiran tersebut dia lantas membentak, Tua bangka si Quik, kurangi mulutmu yang busuk itu, suatu ketika aku pasti akan mengajak kau untuk berdual sampai mampus, Quik Tu tertawa terbahak-bahak, baru saja dia hendak menyindir lagi, mendadak terdengar seseorang mendengus tertahan. Ternyata Mao Tem sudah jatuh terduduk di atas tanah dengan peluh membasai sekujur tubuhnya, ia tampak kesakitan hebat sampai-sampai menggigip bibir untuk menahan diri, tak terdengar sepotong suara rintihan pun yang muncul dari mulutnya. Paras muka Ji Chin Peng pun pucat tia seperti mayat, Han Hu Hoa dan nenek berambut putih yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat, serentak mereka melompat ke depan untuk memberi pertolongan. Tiba-tiba gadis itu berteriak, Nenek Siau, kalian cepat lindungi Gak Siang Kong, mendadak si Tosu setan Tian Ye U Chin Jin membentak keras, lalu melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah Ji Chin Peng. Di dalam serangan yang dilancarkannya ini telah disertai dengan tenaga dalam yang maha dasyat, tentu saja kehebatannya tak terkirakan. Di antara desingan angin tajam yang menderu-deru, muncullah segulung angin pukulan bagaikan gelombang dasyat di tengah samudera. Siapa tahu ketika angin pukulan itu tiba di tempat sasarannya, Ji Chin Peng telah melompat ke udara, lalu berputar badan di angkasa dan secepat sambaran petir menerjang Tian Ye U Chin Jin yang berada di bawahnya. Tian Ye U Chin Jin merasa terperanjat sekali menyaksikan gerakan tubuhnya yang sangat sakti itu, buru-buru hutinnya diputar sedemikian rupa untuk melindungi badan, kemudian buru-buru ia melompat sejauh satu kaki lebih untuk menyelamatkan diri. Mendadak kembali terdengar suara tertawa dingin yang mengerikan berkumandang memecahkan keheningan, tiba-tiba ketua dari Tian San Pei, Bu Seng Siang Seng Tong Bukong mencabut pedangnya dan melompat ke udara, lalu senjatanya digetarkan menciptakan selapis cahaya pedang yang tebal untuk melindungi sekujur badannya, lalu dengan kecepatan bagaikan kilat mengurung ke arah Hon Hu Ho A, Nenek Berambut Putih dan Gak Lem Kun. Mendadak Nenek Berambut Putih itu mencabut keluar pedangnya baru saja ia hendak mengerahkan senjatanya ke arah serangan pedang dari lawan, tiba-tiba tampak Ji Chin Peng memutar tubuhnya telapak tangan kiri dan ujung jari tangan kanan bersama-sama dibacokan ke depan. Terdengar Tong Bunkong mendengus dingin kabut pedang yang sedang menyerang ke bawah itu mendadak lenyap tak berbekas, lalu tubuhnya berputar satu lingkaran di udara dan melayang turun dua kaki jauhnya dari posisi semula dengan wajah hijau membesi ia berdiri membungkam di sana. Terima kasih telah menonton!